Atlantis dan Ras Arya, Edgar Cayce, Atlantis seris dari empat bacaan utama, 364-10, 378-13, 378-14, dan 2329-3, 364, kira-kira beberapa abad yang lalu Atlantis, berada pada periode yang berlangsung dari 210.000 SM sampai 10.014 SM. Peta yang menunjukkan Atlantis kecil dari benua Lemurian terbesar di tempat yang sekarang Samudera Pasifik, dari kisah Atlantis dan Lemuria. Plato, 427-347 SM, menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu terjadi berbagai letusan gunung berapi secara serentak, menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Bagian itulah yang disebutnya benua yang hilang atau Atlantis. Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Ariso Santos, menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Setelah melakukan penelitian selama 30 tahun, ia menghasilkan buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, 2005. Santos menampilkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani, yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Sistem terasisasi sawah yang khas Indonesia, menurutnya, ialah bentuk yang diadopsi oleh Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Konteks Indonesia? Bukan kebetulan ketika Indonesia pada tahun 1958, atas gagasan Prof. Dr. Mohtar Kusumat Maja melalui UUNO, 4 Perpu tahun 1960, mencetuskan Deklarasi Juanda. Isinya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan perairan pedalamannya merupakan kesatuan wilayah Nusantara. Fakta itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Merujuk penelitian Santos, pada masa puluhan ribu tahun yang lalu wilayah negara Indonesia merupakan suatu benua yang menyatu. Tidak terpecah-pecah dalam puluhan ribu pulau seperti halnya sekarang. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia yang sekarang sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari samudera Hindia dan samudera Pasifik. Teori Plato menerangkan bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Pada masa itu sebagian besar bagian dunia masih diliput oleh lapisan-lapisan es era Pleistocene. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, dulu itu, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal dari es yang mencair. Catatan Atlantis yang sesungguhnya menurut Timas dan Critias Atlantis yang dideskripsikan oleh Plato merupakan sebuah bangsa yang benar-benar ada dalam sejarah, Hitler bahkan percaya bahwa bangsa Arya adalah keturunan langsung dari Atlantis yang membuat ia memerintahkan pencarian benua ini. Teks klasik Plato, Critias oleh Plato 360 SM diterjemahkan oleh Benjamin Jowet New York, C. Scribner Sons, Timas dan Critias Karangan Plato yang ditulis pada tahun 347 SM Potongan-potongan kalimat ini terjemahkan dari Timas dan Critias Versi Inggris terjemahan Benjamin Jowet, Timas dan Critias adalah sebuah buku yang ditulis dalam rupa dialog yang terjadi antara Timas, Critias, Hermokartes, dan Sokrates. Dalam buku itu, kisah Atlantis diceritakan oleh Critias yang mendengar kisah itu dari kakeknya yang juga bernama Critias. Sedangkan Critias, sang kakek, mendengarnya dari Solon. Dan Solon mendengarnya dari para pendeta Mesir. Timas hanya sedikit menyinggung soal Atlantis. Sedangkan Critias lebih banyak mendeskripsikan Atlantis. Namun, Critias sepertinya belum diselesaikan oleh Plato. Dalam bahasan di bawah ini penulis akan menjelaskan gambar yang terukir pada frelif Borobudur sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Plato dalam dialog yang tertuang di bukunya. Pada buku karya penulis yang berjudul Borobudur bukan Candi dan Borobudur True Back History dijelaskan dengan detail bahwa Borobudur bukan dibangun oleh wangsa Sailendra dan bukan Candi Buddha atau Hindu. Lokasi Atlantis Kekuatan ini datang dari Samudera Atlantik. Pada waktu itu, Samudera Atlantik dapat dilayari dan ada sebuah pulau yang terletak di hadapan selat yang engkau sebut Pilar-Pilar Hercules. Pulau itu lebih luas dibandingkan dengan gabungan Libya dan Asia dan Pilar-Pilar ini juga merupakan pintu masuk ke pulau-pulau lain di sekitarnya. Dan dari pulau-pulau itu engkau dapat sampai ke seluruh benua yang menjadi pembatas Laut Atlantik. Laut yang ada di dalam Pilar-Pilar Hercules hanyalah seperti sebuah pelabuhan yang memiliki pintu masuk sempit. Namun laut yang di luarnya adalah laut yang sesungguhnya, dan benua yang mengelilinginya dapat disebut benua tanpa batas. Di wilayah Atlantis ini, ada sebuah kerajaan besar yang memerintah keseluruhan pulau dan pulau lain di sekitarnya serta sebagian wilayah di benua lainnya, Timas. Asal mula bangsa Atlantis, sebelumnya aku telah berbicara mengenai pembagian wilayah yang diadakan bagi para dewa dan bagaimana mereka tersebar ke seluruh dunia dalam proporsi yang berbeda-beda. Dan Poseidon, menerima bagiannya, yaitu pulau Atlantis. Kritias, di tengah-tengah pulau itu ada sebuah dataran yang dianggap terbaik dan memiliki tanah yang subur. Di situ ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi di masing sisi-sisinya. Di gunung itu tinggal seorang pria bernama Ephenor yang memiliki seorang istri bernama Lecipe. Mereka memiliki satu anak perempuan bernama Kleto. Ketika Kleto telah dewasa, ayah dan ibunya meninggal dunia. Poseidon jatuh cinta dan bersetubuh dengannya. Kritias, nama Kleto yang disebutkan Plato identik dengan bangunan Ceto yang telah dijelaskan di atas. Karakteristik Tanah Atlantis Poseidon lalu memecahkan tanah di sekitar bukit tempat tinggal Kleto sehingga bukit itu terpisah dari dataran lain. Bukit itu sekarang dikelilingi oleh laut yang berbentuk lingkaran. Poseidon membuat dua bagian daratan seperti ini sehingga jumlahnya menjadi dua daratan yang dikelilingi tiga wilayah perairan. Kritias, masing-masing daratan memiliki sirkumferen yang berjarak sama dari tengah pulau tersebut. Jadi tidak ada satu orang dan satu kapal pun yang dapat mencapai pulau itu. Poseidon lalu membuat dua mata air di tengah-tengah pulau, satu air hangat dan satu lagi air dingin. Ia juga membuat berbagai macam makanan muncul dari tanah yang subur. Kritias, nenek moyang bangsa Atlantis Poseidon dan Kleto memiliki lima pasang anak kembar laki-laki. Ia lalu membagi pulau Atlantis menjadi sepuluh bagian. Ia memberikan kepada anak tertua dari pasangan kembar pertama tempat kediaman ibu mereka dan wilayah yang mengelilinginya yang merupakan tanah terluas dan terbaik. Ia juga menjadikannya raja atas saudara-saudaranya. Poseidon memberi nama anak itu Atlas. Dan karenanya seluruh pulau dan samudear itu disebut Atlantik. Kritias, perhatikan sepuluh sosok orang dan satu orang yang mungkin orang tua mereka. Kemakmuran bangsa Atlantis Tanah Atlantis adalah tanah yang terbaik di dunia dan karenanya mampu menampung pasukan dalam jumlah besar. Kritias, tanah itu juga mendapatkan keuntungan dari curah hujan tahunan, memiliki persediaan yang melimpah di semua tempat. Kritias, oricalcum bisa digali di banyak wilayah di pulau itu. Pada masa itu oricalcum lebih berharga dibanding benda berharga apapun, kecuali emas. Di pulau itu juga banyak terdapat kayu untuk pekerjaan para tukang kayu dan cukup banyak persediaan untuk hewan-hewan ternak ataupun hewan liar, yang hidup di sungai ataupun darat, yang hidup di gunung ataupun dataran. Bahkan di pulau itu juga terdapat banyak gajah, kritias. Struktur Masyarakat Atlantis Pada masa itu, wilayah Atlantis didiami oleh berbagai kelas masyarakat. Ada tukang batu, tukang kayu, ada suami-suami dan para prajurit. Bagi para prajurit, mereka mendapat wilayah sendiri dan semua keperluan untuk kehidupan dan pendidikan disediakan dengan berlimpah. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka menganggapnya sebagai kepunyaan bersama. Mereka juga tidak pernah menuntut makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kritias, para prajurit ini tinggal di sekitar Kuil Athena dan Hephaestus di puncak bukit. Di tempat itu mereka kemudian membuat pagar untuk melindungi tempat itu. Di sebelah utara, mereka membangun ruangan untuk makan di musim dingin dan membuat bangunan-bangunan yang dapat digunakan untuk kebutuhan bersama. Kritias, mereka tidak memuja emas dan perak karena bagi mereka, semua itu tidak ada gunanya. Mereka juga membangun rumah sederhana di mana anak-anak mereka dapat bertumbuh. Kritias, inilah cara mereka hidup. Mereka menjadi penjaga kaum mereka sendiri dan menjadi pemimpin bagi seluruh kaum Helenis yang dengan sukarela menjadi pengikut mereka. Lalu mereka juga menjaga jumlah perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama untuk berjaga-jaga bila terjadi perang. Dengan cara inilah mereka mengelola wilayah mereka dan seluruh wilayah helas dengan adil. Atlantis menjadi sangat termasyur di seluruh Eropa dan Asia karena ketampanan dan kebaikan hati para penduduknya. Kritias, teknologi Atlantis. Mereka membangun kuil, istana dan pelabuhan-pelabuhan. Mereka juga mengatur seluruh wilayah dengan susunan sebagai berikut. Pertama mereka membangun jembatan untuk menghubungkan wilayah air dengan daratan yang mengelilingi kota kuno. Lalu membuat jalan dari dan ke arah istana. Mereka membangun istana di tempat kediaman dewa-dewa dan nenek moyang mereka yang terus dipelihara oleh generasi berikutnya. Setiap raja menurunkan kemampuannya yang luar biasa kepada raja berikutnya hingga mereka mampu membangun bangunan yang luar biasa besar dan indah. Kritias, dan mereka membangun sebuah kanal selebar 300 kaki dengan kedalaman 100 kaki dan panjang 50 stadia 9 km. Mereka juga membuat jalan masuk yang cukup besar untuk dilewati bahkan oleh kapal terbesar dan lewat kanal ini mereka dapat berlayar menuju zona terluar. Kritias, kehancuran pulau Atlantis. 9.000 tahun adalah jumlah tahun yang telah berlangsung sejak perang yang terjadi antara mereka yang berdiam di luar pilar-pilar Hercules dengan mereka yang berdiam di dalamnya. Perang inilah yang akan aku deskripsikan. Kritias, pasukan yang satu dipimpin oleh kota-kota Atina. Di pihak lain, pasukannya dipimpin langsung oleh raja-raja dari Atlantis, yaitu seperti yang telah aku jelaskan, sebuah pulau yang lebih besar dibanding gabungan Libya dan Asia, yang kemudian dihancurkan oleh sebuah gempa bumi dan menjadi tumpukan lumpur yang menjadi penghalang bagi para penjelajah yang berlayar ke bagian samudera yang lain. Kritias, banyak airbah yang telah terjadi selama 9.000 tahun, yaitu jumlah tahun yang telah terjadi ketika aku berbicara. Dan selama waktu itu juga telah terjadi banyak perubahan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah begitu banyak akumulasi tanah yang jatuh dari pegunungan di satu wilayah. Namun tanah telah berjatuhan dan menimbun wilayah Atlantis dan menutupinya dari pandangan mata. Kritias, karena hanya dalam semalam, hujan yang luar biasa lebat menyapu bumi dan pada saat yang bersamaan terjadi gempa bumi. Lalu muncul airbah yang menggenang seluruh wilayah. Kritias, namun sesudah itu, muncul gempa bumi dan banjir yang dasyat. Dan dalam satu hari satu malam, semua penduduknya tenggelam ke dalam perut bumi dan pulau Atlantis lenyap ke dalam samudera luas. Dan karena alasan inilah, bagian samudera di sana menjadi tidak dapat dilewati dan dijelajahi karena ada tumpukan lumpur yang diakibatkan oleh kehancuran pulau tersebut. Timas, Zeus, raja para dewa yang memerintah berdasarkan hukum dan mampu melihat perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan mulai mencanangkan hukuman bagi ras yang terhormat itu supaya mereka dapat disadarkan dan dimurnikan. Lalu ia mulai mengumpulkan para dewa dari tempat kediaman masing-masing. Setelah mereka semua berkumpul, Zeus berkata, kritias. Dan dengan kalimat itulah kritias berakhir, tidak terselesaikan. Dialog, kritias, hermokrets, timas, sokrates. Ini cuplikan dialog dalam buku Plato dalam teks Yunani yang ditranslate. Mari saya mulai dengan mengamati pertama-tama bahwa 9000 adalah jumlah tahun yang telah berlalu sejak perang yang dikatakan memiliki terjadi antara mereka yang tinggal di luar pilar Herakles Perang ini saya akan menjelaskan. Dari kekuasaan lain di satu sisi, kota Athena dilaporkan memiliki pemimpin dan telah berjuang keluar dari perang, wilayah di sisi lain diperintahkan oleh Raja-Raja Atlantis, yang adalah lebih besar pulau di batas dari Libya dan Asia, dan ketika setelah itu tenggelam oleh gempa bumi, menjadi penghalang dilewati dari lumpur untuk pelayar berlayar dari sini ke setiap bagian dari laut. Itu kemajuan sejarah akan terungkap berbagai bangsa barbar dan keluarga Helenes yang kemudian ada, karena mereka berturut-turut muncul di tempat kejadian, tapi aku harus menggambarkan pertama-tama Athena dari hari itu, dan musuh-musuh mereka yang berjuang dengan mereka, dan maka kekuatan masing-masing dan pemerintah dari dua kerajaan. Biarkan kami memberikan prioritas ke Athena. Pada hari-hari tua para dewa telah menyebar seluruh bumi di antara mereka dengan penjatahan. Tidak ada pertengkaran, untuk Anda tidak bisa benar anggaplah bahwa dewa tidak tahu apa yang tepat untuk masing-masing dari mereka untuk memiliki, atau, mengetahui hal ini, bahwa mereka akan berusaha untuk mendapatkan untuk diri mereka sendiri dengan anggapan bahwa yang lebih baik milik orang lain. Mereka semua mereka dengan hanya pembagian diperoleh apa yang mereka inginkan di tempat mereka huni sendiri dan harta benda mereka, sebagai gembala ternak mereka. Hephaestus dan Athena, yang adalah kakak dan adik, dari ayah yang sama, memiliki sifat umum, dan bersatu juga dalam kasih filsafat dan seni, baik yang diperoleh sebagai bagian umum mereka tanah ini, yang secara alami disesuaikan untuk kebijaksanaan dan kebajikan. Dan di sana mereka dididik sebagai anak pemberani dan pandai memerintah wilayah kekuasaan mereka adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan, dan mereka tidak mengetahui seni menulis, dan mendengar hanya nama-nama para pemimpin negeri itu, tapi sangat sedikit tentang tindakan mereka. Mengenai negara tersebut pendeta Mesir mengatakan apa yang tidak hanya mungkin, tetapi nyata benar, bahwa batas-batas yang pada hari-hari yang ditetapkan oleh tanah genting, dan yang ke arah benua mereka diperpanjang sejauh ketinggian Citaeron dan Parnes, garis batas turun di arah laut, memiliki distrik Oropus di sebelah kanan, dan dengan sungai Asopus sebagai batas di sebelah kiri, tanah adalah terbaik di dunia, dan oleh karena itu dapat di hari-hari untuk mendukung tentara besar, dibangkitkan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan sisa-sisa Atika yang sekarang ada dapat membandingkan dengan wilayah di dunia untuk variasi dan keunggulan buah-buahan dan padang rumput untuk setiap jenis hewan, yang membuktikan apa yang saya katakan. Seluruh negeri hanya sebuah tanjung yang panjang membentang jauh ke laut jauh dari sisa benua, sedangkan cekungan sekitarnya laut di mana-mana dalam di lingkungan pantai. Banyak deluges besar telah terjadi selama 9.000 tahun, untuk yang jumlah tahun yang telah berlalu sejak waktu yang saya berbicara, dan selama ini dan melalui begitu banyak perubahan, ada pernah ada akumulasi yang cukup dari tanah turun dari pegunungan, seperti di tempat lain, tapi bencana menenggelamkan tanah itu. Konsekuensinya adalah, seperti dalam kasus pulau-pulau kecil, semua lebih kaya dan lebih lembut bagian dari tanah memiliki gunung-gunung yang tinggi bukit ditutup dengan tanah, dan dataran, seperti yang disebut oleh kami, dari peles penuh bumi yang kaya, dan ada kelimpahan kayu di pegunungan. Dari terakhir ini jejak masih tetap, karena meskipun beberapa dari pegunungan sekarang dari kayu dipotong dari pohon tumbuh di sana, yang dari ukuran yang cukup untuk menutupi terbesar rumah, dan ada banyak pohon tinggi lainnya, dibudidayakan oleh manusia dan banyak makanan untuk ternak.